Kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali pada Mei 2024 diperkirakan melanjutkan peningkatan dari bulan sebelumnya tercemin dari Indeks Penjualan Real atau LIPR Bali pada Mei 2024 yang diperkirakan sebesar 111,5 atau meningkat 0,9% MTM dibandingkan April 2024. Hal ini mencerminkan kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali masih tetap terjaga atau berada di level optimis lebih dari 100. Peningkatan selama 15 bulan terakhir, survei penjualan eceran SPI Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 pengecer di kota dan pasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Diputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari menyampaikan, meningkatnya penjualan eceran tersebut didorong oleh pertumbuhan subkelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat sebesar 6,1% MTM, kelompok barang lainnya sebesar 4,3% MTM, dan kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 3,1% MTM. Hal ini sejalan dengan beberapa libur nasional dan cuti bersama di bulan Mei, antara lain Hari Buruh, Kenaikan Yesus Kristus, dan Hari Raya Waisak yang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata di Bali. Sementara itu terdapat kelompok barang yang terkontraksi dan menahan penguatan penjualan eceran, yakni pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor sebesar minus 2,6% MTM. Pertumbuhan penjualan eceran Bali pada periode laporan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi penjualan eceran nasional yang terkontraksi sebesar 1,0% MTM, yakni dari 236,3% pada April 2024 menjadi 233,9% pada Mei 2024. Dalam menjaga kinerja penjualan eceran dan tingkat konsumsi masyarakat, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi erat dalam menjaga stabilitas harga komoditas agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi Bali tetap tumbuh kuat. Bisnis Bali melaporkan